Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini adalah foto-foto jadulnya Om Akri ya. Waktu masih bersama Apoi dan Faang. Terima kasih. Kenapa sih, Wen? Lo marah-marah mulu? Gue bingung nih. Kenapa? Kok gue lupa scriptnya? Dua kali. Enggak, barang-barang pada hilang di kantor. Apa aja emang yang hilang? Tadinya kan ada pulpen di sini. Pulpen, pensil, tip X. Semua ada di sini. Yang gue bingung, tip X ujungnya hilang. Jadi tinggal tip doang. Ini juga di kantor ini rada aneh nih. Kenapa? Internet belakangan ini sering lemot. Ini aja gue tethering sama kantor camat sebelah. Soalnya gue kerja kan pakai komputer, Wen. Iya. Gue kan riset ini target-target gue. Berasa jadi hacker di orang. Udah dapet izin belum lu? Personal hotspot tuh minimal. Iya. Gimana sih? Siapa ya yang bikin barang-barang pada hilang ya? Enggak tau. Kata Kiki juga berkas pada hilang. File barang bukti pada hilang. Nah iya gimana mau bikin barang bukti? Gimana mau nyatet dan segala macem? Mesin tik? He. Kertas hilang oke lah. Gak masalah. Ini kertas karbonnya juga gak ada. Tak hanya. Ayo nih jangan-jangan nih. Ada apa sih? Iya iya iya. Jangan deh aku gak enak tau sama bu Kiki. Jangan pak. Jangan. Mumpung gak ada nyonya. Eh si Wendy mah begitu banget. Hei Boyu. Lu kan disini OB. Iya emang bener. Ngapa emang? Lu kan disini datang paling belakangan. Pulang paling duluan. Iya kan? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Lingkung apa gimana nih? Kebalik. Lingkung apa gimana? Kita ngomongin pekerjaannya. Bukan kehidupan nyatanya. Enggit gue. Enggit gue. Enggit gue. Enggit gue. Enggit gue. Enggit gue. Gua dapet laporan lu gak mau build in paling terakhir. Wah. Udah mulai lu. Gua ngaku. Gua ngaku. Udah mulai ada politik nih ya. Gua ngaku. Bisa-bisanya. Tolong lah ngertiin lah gue kan punya anak. Gua juga punya. Eh anak lu Ato. Kita tiga-tiga. Lu gak apa? Gua lima. Lima. Lu kan punya bini di rumah. Gua kan gak punya laki. Jadi gua apa-apa gua kerja. Tolonglah bantuan ya lah. Lu minta kesetaraan. Lu alasan lu apa? Gak punya laki. Ya. Nah gua sama Andika gak punya laki. Iya sama kita. Sama. Setara dong. Setara. Enggak masalahnya di kantor ini banyak barang hilang. Lu kan tukang beres-beres. Kalau kita udah pulang lu masih disini. Lu juga datang paling pagi. Jadi maksud hati bapak, bapak mencurigai saya? Wow. Iya dong. Iya. Iya. Dia ngomongin kesih. Terus internet juga belakangan lemot. Lemot. Cepet banget abis. Lu yang sering nonton film korea di kantor ya? Aku lu. Hometown caca-cah. Hospital playlist. Gua tau. Lah kok lu tau lu nonton semua? Apa-apaan sih pak. Saya gak pernah yang namanya make-make kuota. Saya tuh kobe paling bener-bener santun disini. Kertas disini juga pada abis. Alat tulis pada hilang. Jangankan kertas. Saya aja gak pernah protes. Kalau kopi, gula pada abis. Saya gak pernah protes sama kalian. Lah dibeli buat dikonsumsi. Iya. Lah kertas dibeli buat dikonsumsi gak? Iya. Nah. Ya tapi maksudnya buat kebutuhan kita. Bukan buat kebutuhan kamu. Iya. Kata siapa itu buat kebutuhan saya? Ini semua kantor baik-baik aja. Udah gak usah pada dibikin ribet deh kerja. Kok pada ribet-ribet banget sih? Lu yang kerja ribet. Lah kok saya? Gak ada sampah lu satu-sampah. Kebiasaan emang. Emang lu kebiasaan. Yaudah. Apakah pakai pakai cleaner? Ya udah baik-baik aja. Udah saya mau kerja. Lagian pada ribut-ribut banget disini. Ah berisik. Udah kerja santanya gak usah pada ngomel-ngomel. Tuh. Tadi ada map kerjaan gue disini. Sekarang hilang. Bener-bener lu. Uuuuh. Wah. Ini dari sini ya. Ini bagus banget. Bagus banget. Iya kan. Ini bagus banget. Adek. Adek. Eh ada om. Eh. Om. Eh apa? Aduh. Om. Eh? Satu-satu nih om. Ya om. Acak ngobrol. Acak ngobrol. Eh. Eh. Kalau yang ini. Kalau yang ini aku tau deh. Om Wendy kan. Betul. Gundul. Gundul. Pacul. Culele. Gundul. Gundul. Pacul. Culele. Aduh lucu banget. Iya makasih. Kok lenang ya? Ada perlu apa ya dek? Aku itu udah janjian sama. Hmm. Bapak komandan. Yang mana ya bapaknya? Oh. Komandan. Iya. Komandan Ahan. Eh. Sini 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 sini. Eh. Sini ada. Iya. Ya Allah. Lihat deh ganteng banget. Gua tau mereka siapa. Siapa? Mak-mak Barbar. Wah. Eh jadi mama. Wah. Ya ntar ntar aku bawa sesuatu buat kamu. Apa? Ini. Aku, 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 aku. Aku juga bisa. Ini aku juga mau sesuatu. Ini gemes. Ini gemes kok ini juga gemes. Sayang. Ntar dulu kesian dong ya. Ini juga aku bawa sesuatu. Asik. Siap? Siap. Ini. Sama ya. Gak suka. Gak suka. Kayak gitu. Yang ini aja deh. Yang ini. Ini temenan sebuah. Iya kita itu. Bestie. Bestie. Kok ketemu sama komandan. Iya. Kok ketemu sama kamu. Kok ketemu sama kamu. Tapi menyelam sambil meminum air. Yang ini. Andika. Tumpin. Iya. Ada polisi. Lintas. Eh bapak, bapak. Bapak silang aku. Silang hati aku dong bapak. Silang hati aku dong bapak. Silang hati aku. Silang hati aku. Bapak. 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 Bukan yang gak mau nilang. Tapi ada jalan kaki. Apa yang mau nilang. Bapak. Bapak. Orang ditilang. Ternyata-ternyata kumil. Mereka dari Cianjur. Masa dari Cianjur kesini jalan kaki. Iya iya iya. Siapa Wen. Gak nerti gue. Katanya janjian nama komandang juga. Iya. Ada perlu apa sih emang. Mau bikin laporan apa gimana. Kita mau. Kita disuruh kesini aja ya. Tadi sama. Kita kan mau belajar ini. Oh iya mau pas kibra. Oh iya mau pas kibra. Oh. Janjian nama komandang. Nontonnya Niji. Nontonnya Noah. Nonton Stinky. Ngapaan? Beda kelas lah. Beda kelas Stinky mah gak pernah perform di pensi-pensi. Gimana performnya? Ulang tahun emak-emak. Itu bawa apaan? Ini printer. Kenapa ya? Gatau rusak mulu printer. Baru diganti bulan lalu udah rusak lagi. Gak. Tintanya abis lagi. Gua ampe nanya merangga. Wah. Kita. Ya. Sak mulu. Ini berarti gak bisa printer? Gak bisa. Gak pernah belajar kali ya? Pintar. Iya pintar dong. Iya bener. Hei ngomong-ngomong pinter. Anak-anak SM ini kan pasti pintar. Pintar banget. Gimana kalau kita main game? Ya. Boleh boleh boleh. Coba kalian berbaris. Baris. Kamu juga. Baris di belakang. Ke belakang. Ke belakang. Baris ke belakang. Ayo. Baris ke belakang. Baris ke belakang. Disini. Woi. Kata lu ke belakang. Baris di belakangnya dia. Apa yang ke belakang? Hati-hati ya. Oke. Begitu seterusnya. Gak boleh keulang. Sebutkan kata yang berawalan dari pi. Pintar. Bagus. Apa? Pisang. Bagus. Pikachu. Nokia. Iya. Pitak. Ayo. 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 Pilar. Iya. Pisang. Woi. Udah. Pinocchio. Udah. Udah. Keluar. Keluar. Ulang lagi. Ganti pertanyaannya pak. Ganti pertanyaan. Baris lagi. Ya baris lagi. Kamu di depan. Ya. Oh ulangi lagi. Eh di depan. Baris lagi. Depan Novi. Oh yang kalah dari awal. Dari awal. Sebutkan kata yang diawali dengan... Banyak, banyak, banyak Ngepet Ang, Ang apa ini? Aduh, bentar ya Ngentog Tangon, tangon, tangon Tangon, tangon itu namanya Aduh, katanya jangan yang nyerepet nih Baik, banyak Banyak, banyak Ang, Ang Ang, Ang Ngusir, ngusir, ngusir Ngapa ya? Ngapa ya? Ngiter, ngiter Ngapa ya? Ngapa dah? Gak, Gak, Tawa itu Saat, kalau lu bisa gitu Kalo lu bisa gitu, gue tinggal, ngapa sih? Gitu kelar Lo, gampang Ngeet Biar lu, ngelangin Tapi bagaimana pinter-pinterin Nahi, iya, iya, iya Soalnya kayaknya mereka suka bikin konti juga begituan Ya, iya, 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 coba Gue ke belakang dulu ya Ngapain, gue gak kuat, lo permainan ni Masih tau komandan dicariin ya. Oh jadi mau latihan ini Pak Bebe. Oh Pak Bebe. Tapi udah janji? Udah. Tadi udah video call. Oh udah video call. Nah ini komandan. Hai Pak Andre. Mungkinkah kita akan selalu bersama. Walau terbentang jarak antara kita. Op, op, op. Mau nanya nih. Andi, Andika. Alhamdulillah pan-pan nyakur. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Anak didik saya. Oh iya. Ini ini udah ada komandan. Ini mereka semua saya yang mengundang kesini. Oh gitu. Iya. Kebetulan dia ini saya mau undang untuk latihan pas. Oh iya. Pas-pas Kibra. Pas Kibra. Iya undang pas Kibra. Iya anak-anak pada mau belajar gitu. Nanti yang ngajarin siapa komandan? Komandan? Saya sendiri tapi nanti saya ada perwakilan. Upsen dulu ya. Oke. Ke yang saya panggil namanya, tunjuk tangan ya. Ipah. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Majenun. Gak ada sepulangnya. Gak ada sepulangnya. Maanen gimana? Ketanya udah teleponan. Saya telepon gak, gak tau namanya. Cuma telepon aja. Kalau orang kenalin satu-satu dari sana. Siap. Aku Ray Kansa. Panggilannya Ray apa Kansa? Kansa. Kansa. Siap, aku Karim. 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 Oh Karim. Siap. Eh salah. Siap, aku Ceril. Ceril. Eh iya. Siap, aku Alma. Alma. Oke kalian cuma berempat. Di mana kepala seknya? Di mana sih tadi? Apa? Kepala sek. Kepala sek. Kepala sek. Kepsek. 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 Gimana capsacknya? Oh. Tadi bareng ya sama kita. Iya kayaknya ketat gawan. Hah ini dia. Bapak. Mohon maaf ini anak-anak kami. Oh anak bapak. Kamu tuh gak bilang-bilang. Bapak belum bayar jilat. Bapak ini mata. Bapak kepala sekolahnya. Saya kepala sekolah. Ini sekolah-sekolah-sekolah. Nah ada palanya itu saya. Kayak gumbang gak? Kayak ular ya. Sekolah-sekolah ada kepalanya. Iya 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 iya. Kayak ular ya. Aduh. Kamu ngapain kemari Karin? Aku kan mau ketemu sama komandan. Wow. Men. Tapi aku juga pengen liat om ini. Udah gue duga. Maaf bapak dengan kepala sekolahnya. Iya betul. Ini muridnya semua. Ini murid saya. Namanya siapa satu-satu pak tadi. Ah. Yang ini pak. Ini pak. Ini pak. Ini pak. Sekolah sekolah. Masih tau. Udah tua. Udah tua. Sering jangan lupa ya. Ya. Di jamaah saja ya. Di jamaah. Ini kebetulan yang Alma saya tahu. Ini Alma. Iya. Nah. Ini Hasan. Mana? Hasan. Gak ada Hasan. Ceril. 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 Ini. Buku absen mana ya? Ini anak-anak kami. Iya 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 iya. Gara-gara mereka viral. Itu sampai saya aduh keteter pak. Kenapa misalnya keteter pak. Aduh. Kamu tuh bisa-bisaan itu ide dari mana sih? Hah? Dari. Bapak gak ngajarin. Bapak tuh berharap kamu waktunya belajar-belajar. Kok kenapa kamu selalu bikin? Bapak sabar pak sabar. Muncat. Eh itu pak. Ijin itu kemarin. Inilah anak-anak sekarang itu kadang-kadang kalo bicara tuh. Apa ya sama guru tuh kayaknya gak ada jarak gitu. Ya udah kayak best friend ya. Bukan gak sopan ini pak. Iya iya iya. Emang sombong. Iya maksudnya cepet akret gitu pak. Cepet akret. Jadi ketika mereka viral bapak tau. Itulah masalahnya. Gak tau ya pak. Hah? Gak tau. Itulah masalahnya. Iya apa? Kan belum dikasih tau. Kerugian buat bapak apa? Iya pak. Kerugiannya. Masalah itu malah membuat sekolahnya jadi makin terkenal. Bagus pak. Bagus sekolahnya makin terkenal dimana-mana. Ya cuman gara-gara itu pak. Anak-anak kami ini jarang belajar. Oh anda lalai kalau begitu kalian. Enggak pak ini murid pak. Bukan lalat. Lalai. Lalai lalai. Lalai lalai lalai. Oh iya iya iya. Tapi ngomong-ngomong gak apa-apa kalau misalkan mau di kantin silahkan. Ya di kantin aja. Ya kamu makan-makan aja sepuasnya. Iya. Nantilah komandan. Senang. Bapak dong bapak ini kepala sekolahnya. Saya kan tadi perginya pak udah bayar. Masa pulangnya saya juga. Senang saya yang bayar. Nah yaudah. Saya yang bayar tapi beliti duitnya. Puter aja. Ayo yang banyak. Ayo gendah, iya. Jalan. Ayo gendah. Ayo gendah. Dadah. Dadah. Diat ya. Lucu-lucu. Iya iya. Ah biar pada ke kantin deh pak. Iya. Ini permasalahannya tolong dijelasin Pak. Tapi kan anak sekarang kalau menggunakan sosial media dengan positif kan gak apa-apa Pak. Gak apa-apa Pak. Justru mereka menganggap saya menentang. Padahal enggak Pak. Sumpah demi Allah ya. Iya, iya, iya. Saya mau beneran gak? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kenapa nih ya? Saya kasih tau saya pakai peci. Iya, iya, iya. Kalau saya pakai helm gak bisa ngomong Pak. Tutup, enggak. Berembut, berembut. Berembut, iya. Tutup. Bener Pak. Berembut Pak. Kenapa? Karena nguap kan nguap. Iya, betul. Jadi saya pengen lapor juga Pak. Bahwa banyak teror setelah mereka viral. Ke saya Pak. Tuh. Kok jadinya ke Bapak? Gak itu yang saya mau ceritakan Pak. Ada ruangan gak untuk bercerita Pak? Ada, ada. Karena saya ngomong-ngomong pakai batik nih. Iya Pak. Biar bagus, kalau pakai batok susah. Kapan ngelawak bareng Patrio? Selama ini fine-fine aja kan? Fine-fine aja gak ada masalah. Mereka lebih seneng main sama yang lain Pak. Ini adalah foto-foto jadulnya Om Akri ya. Waktu masih bersama Apoi dan Faang. Bukan salah kantor kita dong Pak. Iya, saya tahu kantor Bapak kehilangan. Tapi kantor kita juga lagi kehilangan sesuatu nih. Banyak berkas ATK. Loh kok Bapak jadi nyalain kantor kita? Silahkan, silahkan. Kalau mau viralin silahkan. Eh, siapa dik? Ada kantor lain. Di kantornya juga lagi kehilangan sesuatu. Nyalainnya kantor kita. Pas gue tanya kehilangan apa? Kehilangan penonton katanya. Katanya penontonnya ke kita semua. Gak bisa nyalain lagi. Oke ngancem lagi. Saya viralin ya kantor kamu. Wah gak perlu repot-repot di viralin. Orang kita viral terus. Lortika! 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 Karena Lortika sudah ada di sini. Berarti saatnya saya untuk meminta Lortika memasak makanan khusus buat saya. Itu Lortika. Adik-adik. Gak, gak. Kalau itu mah masalah gampang deh. Gini nih tagihan listrik. Kenapa emang? Lonjak naik. Kita biasanya bayar 3 juta. Sekarang 10. 10 juta. 10 juta. 10 ribu. Wow! Per menit. Kali sebulan gimana? Berarti kan pemakaian AC gak berhenti. Iya kan? Komputer pasti gak berhenti. Tapi pertanyaannya siapa yang pakai? Orang kita kerja aja masih pakai mesin tik. Iya. Nih, telepon kagak nyambung. Dari mana listrik? Dari mana pak? Duduk saya. Iya duduk pak. Dari gak boleh? Boleh sih. Cuman kan ada kursi. Oh iya. Mendingan duduk pak. Udah kena wasir pak saya. Duduk saya? Duduk. Dari gak boleh? Ya boleh sih. Udah kena wasir? Kita sama-sama satu perguruan. PWI. Perguruan wasir Indonesia. Listriknya jekrek pak. Alam. Enggak. Maaf pak. Maaf pak. Masih tauin. Maaf pak sebelumnya pak. Bapak berarti baru sekali ke ruang interrogasi ya pak. Betul. Ini emang bukan konsepnya ngejekrek pak. Bukan di seberang lagi ada nyetrika apa segala macem. Emang lampunya dibikin begini supaya ada intimidasi. Iya iya iya. Alesan. Hemat listrik kan? Hemat listrik kan? Hemat listrik kan? Ini karena ruangan penting di kantor ini. Tolong diperiksa dulu. Takutnya membawa barang-barang keluar. Tiga bulan pasti mual-mules peri kembung pak. Lakin gua bingung dokter alatnya begini. Bapak mohon maaf boleh berdiri dulu. Demi keamanan bersama. Maaf pak. Gak usah dipegang-pegang. Ya soalnya saya di depan pak selalu berdiri. Sementara di belakang ada dua. Kan saya ngeri pak. Aman, aman, aman. Tidak perlu khawatir sama mereka. Saya yang harusnya. Maris. Maaf ya pak. Bawa apa itu? Bawa apa itu? Bawa apa? Bawa apa? Ada logam gak? Ada logam? Sabuk? Gak ada. Gak pake sabuk? Nah itu logam berarti. Makanya bunyi. Emang alatnya begitu? Kita akan tanya-tanya beberapa pertanyaannya pak ya. Saya juga akan menjawab pak kalau saya mampu. Pergi Haji juga begitu pak kalau mampu itu. Nama lengkap Haji Muhammad Akri. Bener ya? Maaf pak. Coba diulangi pak. Nama lengkap Haji Muhammad Akri. Betul ya? Coba pak maaf. Saya pinjem juga. Iya betul pak. Saya suka udah gak kelihatan. Ini kan kaca pembesar nih tuh. Saya kan pake kacamata. Percuma. Ini cuma gaya-gayaan aja. Kalau saya juga pakai kacamata pak. Untuk tulisan gak begitu jelas. Tapi kalau cepean paham pak. Berarti buat warna. Bukan buat tulisan. Saat ini usianya 52 tahunnya. Iya pak. Gak lebih gak kurang. Iya betul. Anda adalah bagian dari grup Tawak Patrio. Nah itu pak. Saya lagi pikirin juga pak. Kalau parto itu siapanya pak ya? Perasaan kenal bapak itu. Saya kan parto. Eko. Itu personil nah itu pak. Dari sebuah grup. Patrio. Kayaknya band pak dulu pak. Karena sekarang saya gak tau pak dimana dia. Udah lama misah. Udah lama misah pak. Maksudnya waktu kecelakaan pak. Waktu kecelakaan pak. Pernah saya dukung pernah kecelakaan waktu syuting pak. Syuting iklan pernah. Oh kebakar. Enggak kena api aja pak. Ya itu kebakar. Itu kalau gue 5 tahun ke depan. Mirip sama Pak Akri loh. Iya juga jangan-jangan. Iya pakai kedepan lagi. Pakai kedepan lagi. Boleh dibuka PC pakai. Tuh. Coba berdiri. Coba berdiri. Iya pak. Tapi saya belum bikin banget pak. Tuh Cie. Cie. Kayak foto studio. Ngeadep depan dulu. Oke depan-depan. Tunjuk bintang. Rewet. 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 Udah berapa tahun berarti Patrio? Patrio itu pak. Sudah 27 tahun pak. Dan belum lama ini. Mereka melangsungkan ulang tahun ke 27. Betul. Di tanggal berapa tepatnya pak? Tanggal 10 bulan 10 pak. Tanggal 10 bulan 10 pak. Iya. Iya. Bapak agak diam. Saya pikir apa kurang denger itu maksud saya pak. Enggak kurang denger. Kita denger kok. Berarti 10 Oktober. 10 Oktober. Pak Tri ini gimana ceritanya. Sampai mendapat teror dari fans fanatiknya Putih Abu Abu. Iya pak. Itu karena fans mereka ini banyak banget pak. Sampai mereka seolah-olah merasa saya tidak mendukung mereka gitu. Saya diteror pak itu. Padahal anda hanya mengimbau untuk tetap kegiatan sekolahnya berjalan. Betul. Betul Pak Andrika. Cuman saya cuma pengen mereka tuh tetap belajar gitu. Iya. Itu terornya pak gak tanggung-tanggung. Mobil saya dicoret-coret. Padahal saya belum punya waktu itu. Mobil siapa yang dicoret-coret-coret. Iya. Mohon maaf takutnya saya salah denger. Jadi sampai saat ini belum mengetahui siapa pelakunya. Justru saya kemarin saya mau nanya pak siapa pelakunya. Loh bapak harus tahu. Gak bisa begitu dong. Kan saya yang punya masalah. Harusnya saya yang bertanya. Bapak kan kalau gak ada orang salah. Gak mungkin bapak bisa kerja. Tugas bapak kan menunggu orang yang salah kan. Dan hari ini bapak tanya siapa pelakunya. Justru saya mau tanya ke bapak. Sebagai orang. Kalau saya kasih tahu ntar ketahuan. Iya kan? Ketahuan dong. Ketahuan dong. Kalo kita kasih tahu jadi ketahuan. Kita kan belum nyari. Iya. Kita belum nyari tiba-tiba udah ketahuan. Iya kan? Jangan bikin saya pusing pak. Saya masuk ke ruangan ini udah pusing pak. Gelap. Mau pesan minuman? Hah? Ada kita mau pesan minuman. Oh. Mau pesan apa pak? Jus. Halo. Semangka. Alpukat. Jambu aja jambu. Jambu. Jangan digiling aja pak ya. Jangan di blender gitu pak ya. Kenapa? Jadi kasih gula. Jambunya masukin aja. Udah liatin aja gitu. Bukan jus pak. Pak mohon maaf. Kalo ada air ada jambu. Gak di blender. Diliatin aja jatuhnya bukan jus pak. Emang lagi nyuci jambu itu. Arji blender pak. Oh begitu ya. Iya iya. Nah ini Kiki staff saya juga. Oh. Eh. Iya. Orang. Iya. Orang pak. Orang barang pak. Orang barang pak. Komandan saya bawakan bukti-bukti terkait teror dari fans garis kerasnya putih abu janda. Apaanmu beratnya aja. Ini foto-foto apa ya? Ini yang teror itu pak. Oh itu tulisannya? Iya. Kok situ udah dapet duluan? Siapa yang ngirim? Kan kita. Dia mah bener-bener. Tadi punya masalah minta diselidiki. Begitu udah diselidiki. Ditanya aja. Iya. Udah pak terima aja. Ya kasih kabar dong. Nah ini ngabar. Ini. Ini. Oh sekarang dikabarnya. Saya ngapain bapak. Oh Allah. Iya. Pak saya ngasih liat foto bukan brosur motor pak. Ini foto ya. Coba tulisannya apa? Bebaskan putih abu-abu. Bentar. Kak keliatan. Bebaskan putih abu-abu. Kemudian juga ada lagi. Putih tulangku abu-abu darahku. Wow. Mohon maaf. Ini dia orang apa manusia silper? Bukan. Karena kalau putih semua dikasihin tali itu namanya kocok. Iya. Pak. Iya pak. Pak. Iya. Iya bener. Nah. Ada lagi di atas sebuah mobil. Akri kapan ngelawak lagi bareng Patrio. Oh. 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 Bener tuh. Itu mobil bapak warna merah. Tadi bapak bilang mobil merah. Iya betul ya. Betul ya. Teror sudah mulai terjadi. Ini bukannya teror ini pak. Ini bukan teror. Gak pak. Kayaknya nyulis adeknya Eko nih. Nah. Ini. Ini. Ini justru menjadi pertanyaan kita nih. Pak Akri. Iya. Kapan ngelawak bareng Patrio? Selama ini fine-fine aja kan? Fine-fine aja. Gak ada masalah. Mereka lebih seneng main sama yang lain pak. Hahaha. Hahaha. Masalahnya. Tapi Patrio nya gak bubar. Patrio gak bubar ya. Kan masing-masing bukannya punya kesibukan Pak Akri. Betul. Bapak juga kan dakwah. Iya. Kalau tidak salah. Itu teori pak. Oh. Itu teori. Sebetulnya kalau bilang. Oh gak ada waktu. Berarti sudah kiamat dong. Sesibuk apapun kita. Kita masih bisa meluangkan waktu. Betul. Cuma memang yang dua gak mau ngajak. Itulah kira-kira. Saya nanya. Iya. Saya nanya. Silahkan Pak ada lagi yang mau ditanya. Kalau emang gak ada saya pulang Pak. Ini adalah foto-foto jadulnya Om Akri ya. Waktu masih bersama Apoi dan Faang. Hahaha. 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 Ini Apoi ini Pak Ang. Berarti ini Sony Wakwa. Hahaha. Hahaha. Mana sih? Hahaha. Oh ada semua ya foto-foto saya? Ada. Ini tahun berapa? Oh ini. Ini kayaknya udah-udah sempet bubar ini. Oh sempet bubar? Iya waktu petir gede, hujan gede kita bubar. Karena cuaca. Dan grupnya bubar. Iya. Ini waktu acara. Ramadhan. Ramadhan. Ramadhan nih. Di salah satu person. Eko bikin santunan. Oke. Yang saya santunin parto. Hahaha. Puter doang dong. Gini dong. Hahaha. Karena memang cita-cita kami begitu. Aku Tio tetap bersama. Betul. Betul. Tapi duit muter disitu-situ aja. Bagus bagus. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Nah ini juga nih waktu om Akri tuh liat. Kumisnya tipis banget kayak slip gaji. Hahaha. Hahaha. Kamu gajinya. Hahaha. Eh iya masih kurus ini. Masih kurus. Ya ini mas parto ini. Masih rajin sehari tiga kali minum bobat cacing waktu itu. Hahaha. Nah Eko, Eko ini. Ah sebentar, sebentar. Eh mohon maaf ini mas parto. Parto itu parto. Kirain. Gue pikir anaknya lu Nere yang tua nih. Enggak. Kurusnya sama. Tahun berapa nih? Ini... Ini udah lagi sedang ngelawak-kelawaknya nih. Ini udah ada ngelaba ya. Udah udah ngelaba ini. Ini rambut saya aja masih belah kan? Iya. Ini dibacok Eko nih. Pakai sisir. Pakai sisir. Kok bisa? Tengoknya di sisir. Eko juga kan sisirannya nyampingnya gak menjelaskan. Iya betul. Ini belum punya mobil pribadi dulu Eko nih. Masih naik metro di depan pintu. Kalo angin tenceng. Iiiih. Tapi ngomong-ngomong setelah 27 tahun bareng-bareng nih. Iya, iya pak. Kangen gak sih ngelawak bareng lagi? Kalau dibilang kangen, kangen banget pak. Karena Patrio itu rumah besar kita. Begitu rumah itu kita tinggal pergi. Rumah itu sekarang kosong. Walaupun mereka bawa parto, bawa Eko, bawa akri. Tapi rumah itu sepertinya udah gak ada gitu. Angker sekarang. Angker sekarang. Bahkan ya serem lah pak. Iya iya iya. Kita mau masuk ke rumah itu juga percuma pak. Iya iya iya. Kan bukannya rumah baru omongan aja. Iya 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 juga ya. Iya pak. Kan cuman umpama ya. Umpama. Umpama. Gitu kira-kira begitu. Oke. Komandan. Lalu kita mau main. Kasusnya sama kayak mobil tadi nih. Bilangnya punya gak punya nih orang. Komandan ngomong-ngomong soal rumah. Saya jadi pengen beli baju batik dari Pak Jaja. Kenapa? Saya cantik mau kerja. Ya. Ya. Kerjaan makin banyak. Tapi kita harus ingat. Minum. Karena jangan sampai dehidrasi. Saya mau makan malam. Heran. Salam dulu. Waduh. Ada bahan babi ini. Bahan babi. Baik. Gak. Aduh. 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 Ada bahan babi ini. ada lagi batuk yang aneh waduh bahaya nih tolong 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 gimanaan Pak komandan, dikolong dikaduh ngerti tadi gua batuk gua bersincenglualnya beginian batuk Pak Haji kan biasanya Pak Haji punyaittu obat batuk khusus oh iya bener gua baru ingat dikala komandan batuk disertai flu gandeng semua idenya pasti jadi terendam Obatnya tak sesulit rumus aritmatika Karena ada OBH Tropica Plus Ini resep mengatasi batuk dari zaman lawas Hasiatnya sudah jelas Bebas alkohol bersertifikat halal MUI Silakan komandan untuk mencobain Wah, kalau OBH Tropica Plus gua tahu Andalan gua dan keluarga gua dari dulu Gua atasin batuk berdahak Nah, beda jenis batuknya, beda obatnya Dika Makanya pilih OBH Tropica yang komplit variannya Ada OBH Tropica Extra Korat untuk batuk berdahak Ada OBH Tropica Extra untuk batuk disetai fluh Hidup OBH! Dan ada OBH Tropica Plus untuk batuk, fluh, dan demar Hidup OBH! Gak salah komandan pilih OBH Tropica buat obatin batuk Iya dong! Iya dong! OBH Tropica ini cocok buat atasin batuk satu keluarga Karena ada buat dewasa dengan rasa mentol yang semeriwink Dan ada untuk anak dengan rasa stroberi dan jeruk Makanya kalau buat stok di rumah belinya juga gampang kan komandan? Ah, gampang kok OBH Tropica sudah tersedia di apotek seluruh Indonesia Betul sekali! OBH Tropica Plus Benar-benar Plus! Kanan bu 3 Suruh Sampai ada yang saya lakukan Masuk, ayo masuk, ayo mari, biasanya Ayu yang bawa, biasanya Ayu yang bawa, Ayu, biasanya Ayu, Ayu lagi sibuk, bawa-bawa laptop tadi, tangan kanan ngetik, tangan kiri ganti oli, sibuk banget itu, mekanik banget, mekanik banget, ini, terima kasih pak, kalah sekolahnya anak-anak tadi, Iya betul, terima kasih, bukannya dulu sempet siaran, saya denger-dengar suaranya tadi, yang suka impersonate Tuan Hussein kan dulu waktu itu, oh iya, di radio itu dulu, radio SK, SK, iya iya, kalau radiologi kan bukan pak, iya betul, ronggen pak, rongsen, kalau di Wan Hussein itu di radio SK, bagaimana itu suaranya itu pak Rik, mohon maaf pak, saya boleh tanya sebelumnya pak, ini airnya aja, nggak ada kuek gue apa gitu, ini head sinam, oh, Hei cina pak, teh manis, oh dibarik, pi po ku sus mau, pi po ku sus, apaan lagi tuh, kopi susu, di balik balik, ada juga suju taku pula, suju albu cat pun, ripet banget, ripet banget, apa, bahasa udah bener-bener, udah mulai balik, pertanyaan tadi apa pak, bye sebelumnya, munim munim munim, minum, miram-miram pa, mi, mari, mari, kalau mau cemilain kita punya uhat ngedemus apa itu pak tau sumedang si surya ngomong pakai dibalik-balik ah iya kluh joyok dulu siaran di radio SK betul saya ya suaranya wanho sin wanho sin gimana ah suaranya gimana kayak Assalamualaikum maaf khabar bahkan kita kasih tebak-tebakan gitu kan kalau orang nggak pakai baju depan orang banyak bahasa Arabnya apa apa tuh Afaluhu ta'amalu malu dong iya malu dong bener-bener iya kan panjang depan orang banyak itu kira-kira saya pakai gitu itu berapa berapa lama di radio itu kan kita latihan verbalnya di situ ya ada main karakter suara lah waktu itu iya kan jadi ada suara Eko suara parto suara saya nanti parto pakai suara siapa gitu kan ya iya yang mana daripada Eko dan ada instabilanya itu ya kan ya kayak gaya-gaya kenapa harus ancol sih pak kenapa harus ancol iya karena Eko ngetem di situ juga oh iya gitu masih inget temen-temen lagu lagi lagunya ngelabak ngelabak ayo kita ngelabak ngelabak bukan sembarang ngelabak ngelabak ngerupi lewat banyak orang gembira bersama-sama ayo sini anak-anak kenapa Bu Ayu kok ini siapa Bu Ayu abis saya ajak jalan-jalan keliling sini pak oh room tour ya di penjara nih penjara kalau kalian akal kalian tuh bisa dikurung disini makanya jangan pada bandel ya iya ya ampun aku tuh kalau ngeliat anak-anak SMA gini jadi kangen masa sekolah tau Bu Ayu oh iya aku tuh kalau waktu di sekolahan ya lang inget banget jaman-jaman cinlok ya iya bener aku tuh dulu pernah pacaran sama security yang namanya cinlok amasiswa bukan ama pekerja terus saya kenal ya pak Ayu kan apa tuh lagunya oh balas sambalabalas sambalado udah rasa beres ngerasa bare umbalas sambalabalas sambalado mulut bergetar mulut bergetar tindah bergoyang cintamu setepi sambalado ah ah cintamu cuma di mulut saja ah ah maginmu saja ah ah kalau gitu gue manoperasi nya haa 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 ih kan beda cara lu kok kalian perlu nyadar kalau aku itu Oh iya. Tadi gak gede nyanyi-nyanyi. Kan baru satu segmen sama bareng lu. Eh ini pada mau ngapain. Iya. Iya pada mau ngapain ini. Kita mau pas Kibra kapan sih kita ngapainnya. Oh Skibra gandengan tangan baik, lu mau pas Kibra mau nyebrang. Gandengan tangan baik. Kalau mau pas Kibra, saya panggil dulu Pak Wendy ya. Pak Wendy jawab gue gak tau. Ya karena kan pasti butuh tiang bendera kan. Oh iya. Manggil dari sini aja. Siang bendera dong. Entah saya in-prem lagi bener. Takut banget gue pulang. Aduh udah paling cepet pulangnya. Kita panggil Pak Wendy dulu ya. Pak Wendy! Prit-prit! Pak Wendy! Ayo, ayo sini. Pak Wendy dicariin nih. Pada pengen banget cepet pulang. Ini gak tau acara gathering ini. Baru kumpul. Udah latihan baris berbaris belum? Belam! Pak Wendy jagonya nih. Kok jadi saya disuruhnya bukan yang koman. Dia pas Kibra kan nasional. Kalau yang lain nurut sama Pak Wendy. Dia doang nih yang gak nurut sama Pak Wendy. Doris. Oke. Sebelum kita ngobrolin masalah pas Kibra. Ini kan kalian tuh viral ya. Kontennya cuman beberapa menit. Tapi yang nonton bisa 40 juta. 40 juta. Oh. Apa perasaan yang nonton? Ini kan banyak yang nonton ya. Kalian. Kalian. Sampai sebegitu luar biasanya orang menikmati karya. Awalnya karena iseng-iseng atau memang sengaja jadi konsep gitu? Kalau untuk awal bikin putih abobu itu iseng. Tapi ternyata iseng-iseng berhadiah. Iya. Awalnya apa nyanyi-nyanyi? Awalnya itu sketsa tapi gak laku. Jadi banting stir ke cover. Terus kita bikin parodi juga. Udah itu sekarang kan lagi musim short tuh. Video pendek. Nah kita bikin eh ternyata trending. Terus gimana ceritanya kalian bisa dapet komen dari Coldplay? Wow Coldplay. Nah. Keren. Kita bikin games nyebut-nyebut. Tebak lagu sih. Tebak lagu Coldplay. Oh terus mereka komennya apa? Intinya tuh kayak gini. Enggak. Bahasa Inggrisnya apa? Dead. Apa ya? Pokoknya pan gitu. Pan gitu. Pan gitu. Menyenangkan. Pan. 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 Menyenangkan. 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 Berarti kalau lagunya Coldplay yang fix you jadi fix you. Pan katanya te. Pan. Pan gitu. Abdi Teti Sunda aku. Jangan bawa-bawa Pan. Om Akri gak diajak ke Pan soalnya. Beda itu. Beda Pan. Beda Pan. Eh gak diajak. Temen saya diajak. Oke kita lihat dulu video. Intinya apa? Ada komentar yang dia nulis bahasa Sunda. Hatur Nuhun katanya. Wow. Oh dia ngomong Hatur Nuhun? Iya. Oh Coldplay tuh orang Sunda. Iya. Emang kebetulan ini orang Dago Pak. Ini orang Dago. Iya. Kita lihat ya. Kita lihat dulu video mereka ya. Iya. Keren-keren loh. Nah itu kok banyak. Pak ada berapa sebenernya? Ada 7. Oh 7. Tiga nya udah jadi anggota Coldplay. Iya. Iya. Bisa-bisanya. Dari 7 ke 4. Emang sebenernya member kalian berapa? Dulu tuh kalo pas awal kan gak nentu. Tapi kalo sekarang ada 7. Oh ada 7. Tiga nya di Patino. Dulu tuh ada cowok-cowoknya. Bukan. Tapi sekarang cuma ada bapak gurunya 2. Pasidik sama Pak Ogan. Oh. Tapi kalian itu memang seumuran SMA atau sebenernya ini hanya konsepnya aja dari grup kalian? Nah iya bener tuh. Konsep. Konsep. Oke kalian dateng kesini buat latihan pas kibra. Iya. Tapi kalo pas kibra itu baris berbaris sih. Boleh dari belakang dulu semuanya. Satu langkah ke belakang. Satu langkah. Jangan terlalu rapet. Jangan terlalu rapet. Ini aneng. Ini iya. Udah 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 udah. Wah gokil sih ini. Wah. Agak berjarak. Agak geser. Masukan. Wah. Banget sih. Pas kibra juga. JOK! Hehehe. Hehehe. Boca tawak. Sebenernya. Mohon maaf. Bisa tes urin dulu. Hehehe. Pak Komandan. Gua banggorsi pak. Hah. Bapak tawa aja. Jadi dia duduk. Gue cahaya. Adik-adik, kita ingin melatih suaranya adik-adik semua. Disaksikan kepala sekolahnya. Jadi supaya kepala sekolah yakin bahwa kalian mempunyai prestasi yang luar biasa. Ayo, latihan. Nyanyi yang bagus, jangan malu-maluin bapak. Ntar ibu gak ketemu. Tolong, ini yang cheerleadernya ntar di dulu ku ya. Oh, cindih. Kita juga panduan suara. Andri, saya sangat berterima kasih sekali bahwa saya bapak dari anak-anak yang ibunya saya belum tahu. Kan saya bapaknya, bapak kepala sekolah. Kalau ibunya kan di rumah. Memang anak-anak kami ini kadang-kadang cepet akrab dengan lingkungan. Dengan saya aja ya, saya harus bersabar. Gue pernah saya jalan Pak Peci saya sampai miring begini. Tetap saya sabar. Dan saya yakin kelak nanti juga terlalu sabar, paru-paru bolong Pak. Saya syukur sekali ya. Sudah bisa di, apa namanya di tempat bapak ini apa namanya? Diberikan pas Gibraltian lagi. Iya, iya. Dan harus patuh sama Gu? Guru! Guling! Oh iya Pak, bohong maaf. Ini anak-anak udah divaksin semua? Sudah Pak, ini lihat Pak lubang hidungnya pada gede. Harus swab Pak. Tidak! Ini vaksin. Kuntik dong gue. Sudah ya. Karena kalau memang belum ada yang divaksin. Nah ini anggota saya ini akan memberikan informasi silahkan. Ya, baik. Adik-adik, bapak juga tolong didengarkan baik-baik. Juga pemirsa dan penonton lapor Pak di mana pun Anda berada. CT Corp membuka layanan vaksinasi Pfizer di Medan Makassar dan juga Malang. Dengan mendaftar online di detik.com slash vaksin CT Corp. Pastikan Anda dan keluarga terlindungi dengan vaksinasi COVID-19.